Dari tahun lalu, belum tau, kelihatan. Kemarin pulang kampung kan, Pak R.B. di Tumpang, jadi saya mengikuti aja beliau maunya seperti apa, sebagai istri yang melakukan kegiatan sebagai layaknya seorang istri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Belum bisa aku jawab nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana, baru aku akan share lagi ke kalian ya. Halo, apa kabar Syahrini? Rasanya sudah lama penyanyi yang akrab di Sapa Princess ini menepi dari panggung hiburan tanah air, dengan aksi dan penampilannya yang cetar membahana. Iya, penyanyi bernama lengkap Rini Fatimah Zailani ini memang bukan artis sembarangan. Di atas panggung, ia bisa menghipnotis penonton dengan suaranya yang serak dan terkadang mendesah manja, hingga aksi-aksi panggungnya yang membuat siapa saja terhibur. Tapi, sejak tahun 2019, sosok Syahrini seperti tinggal sebagai kenangan belaka. Menikahi pengusaha mudanan tajir, Reno Barak, wanita kelahiran 1 Agustus 1980 itu, seperti pamitan dari dunia hiburan. Apa kabar Syahrini? Ratu panggung itu seperti turun tahtah demi mengabdi sang suami. Pilihan yang tentu saja tidak mudah bagi seorang Syahrini, yang pada saat menikahi Reno Barak, karirnya masih sangat moncer. Keputusan Syahrini itu pun menuai banyak pujian. Terlebih, Syahrini juga mulai mengubah penampilannya menjadi lebih islami. Dan kini Syahrini beralih peran dari menjaga harmonis nada dan suara, menjadi penjaga harmoni cintanya dengan Reno Barak. Menjaga keharmonisan ya, menjaga porsi kita sebagai istri, dia sebagai suami. Pokoknya, hari-harinya, kegiatannya, diniatkan ibadah karena Allah. Gitu, terus dalam hati mendidik hatiku setiap hari. Ya udah deh, ya Allah, pokoknya kalau ini misalkan lagi terlalu manja, misalkan suami atau apa, kurang bisa. Oh ya, nggak bisa ini ya, pokoknya harus down-down. Nah, ini semua karena Allah, yaudah gitu. Jadi, nggak ada berantem, nggak ada apa gitu. Kalau misalkan nih, sayang, itu tadi marah. Bukan sayang, nenekku tinggi ya. Oh, kirain aku dimarahin. Jadi, begitu. Nggak bisa marah kayaknya suami kamu. Kan dipikir gitu, kok kayaknya tadinya saya itu tadi marah. Bukan sayang, aku nggak marah. Oh, kirain aku dimarahin. Nggak, oke. Jadi, nggak ada libat canda lagi gitu. Jadi, itu aja dijaga-jaga mood-mood kecil kayak begitu. Kemarin pulang kampung kan, Pak Herbe, ke Cuma. Jadi, saya mengikuti aja beliau maunya seperti apa. Sebagai istri ya, melakukan kegiatan sebagai layaknya seorang istri. Oke. Dari tahun lalu. Kalau kalau selamanya, tapi belum tahu. Kalian kan. Sementara ini, karena mengingat juga, saya baru nikahnya kan 3 tahun. Jadi, biarkan saya menjalani pernikahan dulu. Saya bukan ingin aku. Doain ya? Doain sama mbak, oke? Tapi, tapi... Mengikuti jejak sang suami yang besar di dunia bisnis, Syahrini tahu betul memanfaatkan peluang mengembangkan sayap bisnis di tanah mancanegara. Pakar tarot, Felin Ratu Ayu pun menerawang kiprah Syahrini di dunia bisnis yang kabarnya sedang mencuri seluruh perhatian Syahrini. Setelah menikah, sepertinya hidup dia berubah total ya, dari seperti biasanya. Dengan adanya mengikut suami dan juga bisnis suami ya. Di sini juga dia ada bisnis ya. Jadi, setelah menikah dia juga ada bisnis yang memang tadinya bisnis pribadi dia yang akhirnya berkembang. Karena juga suami kan ada support dari suami dan akhirnya bisnisnya ini berkembang pesat. Pada akhirnya dia, ya lebih sering menghabiskan waktu di luar negeri ya. Dari tahun lalu? Bagaimana selamanya? Belum tahu, kalian kan? Jadi, kalau aku lihat di sini, sudah banyak perubahan ya dalam kehidupannya dia. Walaupun kita tidak tahu di dalamnya seperti apa sih kehidupan dia. Di sini akumulasi masih baik-baik saja, masih dengan bisnis barunya di bidang trading ya sekarang ini. Tidak hanya menikmati mainan baru di dunia bisnis, Syahrini juga diterawang felin tengah menikmati peran sebagai istri dari Reno Barak. Lantas, seperti apa kehidupan Syahrini sebagai ibu rumah tangga, sekaligus istri pengusaha muda dan tajir seperti Reno Barak? Masih fine-fine aja, kayaknya dia lebih fokus ke bisnis ya sekarang ini. Memang, Syahrini seolah telah menutup layar kehidupannya dengan menghayati peran baru di balik layar sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Kerinduan para fans yang dulu begitu mengelukannya hanya bisa disalurkan dengan menstalker foto-foto dan videonya di akun media sosial. Namun, dengan mata batin, Felin Ratu Ayu melihat bahwa romantisme yang dulu diperlihatkan Syahrini dan Reno Barak sebelum melangkah ke Pelaminan masih tetap membara. Kalau yang ini perjuangannya Masya Allah juga atas kebersamaan ini, jadi aku pikir ya beginilah barang-barang jalan jodoh, dimudahkan, dilancarkan, apa-apanya dimudahkan. Dan disitulah mungkin momen-momen kedekatan atau yang apa sih namanya PDKT ya. Di hari-hari kami bersama, menghabiskan waktu. Jadi ekspresi daripada pembicaraanku di Instagram, sebuah question itu betul-betul berikati. Seperti tergantikan hilangnya, diambilnya omak-omak takut, tergantikan kembali dengan sosoknya topak-omak tua yang begitu sangat luar biasa menciptai aku dan Reno Barak ya. Sekarang pasti kegiatannya prioritas utama sebagai istri kan dari awal nikah bilang, Aku akan memprioritaskan ibu suami. Bagaimanapun, Syahrini tetaplah seorang penyanyi yang selalu dikenang dengan segala yang dimilikinya. Lantas, akankah Syahrini menggeluti dunia bisnis selamanya? Atau mungkinkah ia sedang mempersiapkan diri untuk kembali naik tahta sang ratu di pentas hiburan tanah air? Berikut ini terawangan Felin Ratu Ayu menjawab rasa penasaran cumi lovers pada Syahrini. Lebih fokus ke bisnisnya dia kalau untuk karir entertainment kayaknya sedikit harapan karena dia sendiri juga dengan apa yang dia punya saat ini juga dia masih bisa posting, dia juga masih dapat endorsean dari luar, bahkan di luar lebih banyak daripada di Indonesia. Dan juga nilai nominalnya juga tidak sedikit gitu, jadi lebih fokus ke bisnis kalau untuk karir ya 20% lah kemungkinannya sangat kecil hanya untuk sekedar happy-happy aja. Iya mungkin ada keinginan mungkin akan ada single lagi tapi itu pun enggak tahu kapan gitu, jadi masih lama dia lebih fokus ke diri dia, keluarga, dan bisnis dia. Kalau pengaruhnya sih lebih kepada sukses ya, uangnya besar jadi pesan, jadi ini uangnya besar mas jadi dia lebih fokus ke sana dan yang paling terpenting adalah dekat dengan suami ya artinya disini dia juga sangat mencintai suaminya takut kehilangan ya pastilah ya gitu. Dan disini juga siapa sih yang enggak kenal suaminya beliau, sangat udah ganteng, kaya, jadi rebutan, jadi dia lebih nyaman hidup di luar itu seperti itu. Motivasinya adalah bisnis dan juga keuntuhan rumah tangga, jadi dia lebih nyaman di sana dan mungkin kecil sekali kemungkinan untuk bisa balik lagi itu sangat kecil ya, 20% karena itu tadi. Bukan aku stall, tetap aku organ kembali seperti dulu, aktif dan ini tapi aku menunggu dulu menyempurnakan dulu sebagai seorang istri dan sebagai seorang calon igunan. Jadi kepengen fokus dulu ke situ, jadi biarin dulu si wanita jambul ini istirahat. Tidak ada pensi, PNS sekali kalau pensi, apakah harus aku jawab? Kamu sudah menunggu dulu, saya tuh segala sesuatu, sekarang kan saya sebagai istri, jadi pasti tentunya saya harus melakukan seizin beliau, seizin suami, kalau hanya sekedar iklan, sekarang diizinkan, tapi kalau kembali lagi ke dunia nyanyi belum ada izin, kalau nyanyi kan saya misalkan ngambil job di luar kota atau di TV pasti selalu sampai tengah malam, kalau shooting iklan tuh cepat, satu hari itu sampai sore selesai, jadi mengingat mempertimbangkan itu, segala sesuatu sekarang tidak bisa sendiri, tidak seperti dulu saya putus insuri, sekarang ada tanggung jawab baru, keluarga baru yang harus saya formatin. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Terima kasih telah menonton!